Halo semuanya, kembali lagi di channel JegukTech Oke, di video kali ini saya akan gaming tes Sony Xperia XZ1 Di sini sudah ada 4 game, yaitu Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan game berat Genshin Impact Sebelumnya, untuk spesifikasinya, Sony Xperia XZ1 ini menggunakan chipset Snapdragon 835 Dengan RAM 4GB dan internal 64GB Oke, game pertama yaitu Mobile Legends Di sini untuk settingannya, saya setting di Graphic High dan High Frame Rate Overall, untuk game Mobile Legends ini, menurut saya ini Ini masih sangat lancar ya, Frame Drop hanya sekali, namun tidak terlalu mengganggu permainan Ya, intinya mah ini masih sangat-sangat-sangat worth it untuk bermain game Untuk konsumsi dayanya di sini, saya bermain game ML 30 menit, itu berkurang sekitar 18% baterainya Dan untuk suhunya ini di sekitaran 40 derajat Ya, menurut saya ini masih panas-panas kategori normal lah ya Oke, berikutnya adalah game Free Fire Untuk settingannya, di sini saya setting di Ultra Rata Kanan Terima kasih telah menonton! untuk game Free Fire mungkin ini terlalu enteng bagi Sony Xperia XZ1 dimana untuk framenya itu masih sangat-sangat lancar sangat-sangat playable untuk konsumsi dayanya itu 30 menit bermain dan baterainya itu berkurang sekitar 19% untuk suhunya ini ada di sekitaran 40-41 derajat cenderung panas tetapi masih sangat normal sekali kemudian untuk PUBG Mobile di settingan Smooth Extreme kemudian untuk ROM selamat menikmati untuk game PUBG Mobile ini masih sangat-sangat lancar sekali minim frame drop hanya sesekali saja dan ini masih sangat-sangat enak banget untuk bermain PUBG dan untuk konsumsi dayanya ini sekitar 30 menit bermain, baterai berkurang 17% dan untuk suhunya ini masih di 40 derajatan, jadi masih terbilang normal sekali oke untuk game terakhir yaitu Genshin Impact, disini saya setting di lowest karena ya game ini adalah game-game sangat berat, jadi saya di settingan lowest saja supaya lebih lancar kamu bisa menggunakan konsol untuk mencari pintu wow, bagaimana kamu melihatnya? oh no, a horse the fighting must have got them riled up well, good thing I've prepared my secret weapon explosive puppet fairy bunny selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih על剑 ok.. well, one shot should be able to blow them up sih Dan kesimpulannya untuk game Genshin Impact ini Tidak terduga ternyata HP ini masih sangat-sangat lancar Di settingan lowest walaupun di settingan lowest Ya mungkin ada beberapa frame-frame drop dikit Tetapi menurut saya ini masih playable sekali Bagi kalian yang ingin main game Genshin Impact HP termurah yang mampu bermain game Genshin Impact menurut saya Dan untuk konsumsi dayanya 30 menit bermain Baterai berkurang sekitar 15% Dan untuk suhunya ini cenderung normal di 41 derajat celcius Oke mungkin itu saja beberapa tes gaming untuk game Untuk HP Sony Xperia XZ1 di tahun 2022 Ya menurut saya ini HP masih overkill untuk bermain game-game seperti itu Ya walaupun tidak terlalu lancar Masih ada frame drop-frame drop dikit Tetapi menurut saya ini sangat layak dibeli untuk bermain game Bye-bye Bye-bye Terima kasih.